Hai mengapa bisa terjadi hiper salivasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Herbal Ari channel Herbal dan kesehatan kali ini ada satu topik yaitu mengapa terjadi hiper salivasi hiper salivasi menepaskan kondisi seseorang yang memproduksi air liur secara berlebihan bahkan seringkali mengakibatkan seseorang mengeluarkan air liurnya secara tidak sadar atau lebih kenal dengan sebutan ngiler hiper salivasi bisa terjadi hanya sementara ataupun secara konstan semuanya memang tergantung pada faktor penyebabnya meski dinilai tidak berbahaya tetapi kondisi air liur berlebihan ini bisa mengganggu aktivitas bahkan menimbulkan rasa cemas dan tidak percaya diri secara umum seseorang yang sehat biasanya menghasilkan sekitar 0,75 sampai satu setengah liter air liur setiap harinya air liur membantu dalam proses mengunyah melembutkan serta meneran makanan yang dikonsumsi selain itu air liur juga dapat membantu membunuh kuman dan mencegah iritasi yang diakibatkan oleh keadaan mulut yang kering hiper salivasi bukan termasuk di dalam jenis penyakit namun terlalu banyak air liur yang dikeluarkan dapat mengganggu beberapa aktivitas seperti sulit berbicara dengan jelas kesulitan makan bibir mengalami pecah-pecah air liur yang keluar dari mulut tanpa disadari atau ngiler juga bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri sehingga tak jarang menimbulkan rasa cemas hiper salivasi yang kronis dapat berlangsung lama juga bisa disebabkan oleh tidak mampuan seseorang dalam menelan air liurnya di dalam mulut keadaan tersebut juga biasanya merupakan tanda dari beberapa kondisi kesehatan seperti autisme stroke dan parkinson juga lainnya jika seseorang memiliki kelainan atau disfungsi sensorik mereka juga mungkin akan kesulitan menelan sehingga mengeluarkan air liur tanpa sadar di sisi lain hiper salivasi bisa disebabkan oleh kondisi non medis seperti mengunyah makanan atau bahkan ketika hanya segedar melihat mencium aroma serta memirkan makanan apa yang akan dimakan produksi air liur juga bisa semakin meningkat pada saat mengunyah permain karet atau seseorang merasa cemas atau pada saat terlalu bersemangat Oke sobat terbalik mengapa terjadi hiper salivasi semoga info singkat ini bermanfaat jangan lupa tekan like share dan subscribe nya dan juga tekanan loncengnya ikuti terus video terbaru dari Herbal Ari saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati